Intro Masih di Penyebut Burka Bismillah Oke ini ngomongin soal dendam, apa ya? Kalau menurut saya Bang Bro susah-susah gampang Kita pengen berusaha menjadi orang yang pemaaf Kita pengen berusaha menjadi orang yang tidak penendam Tapi untuk menuju ke arah sana itu susah Ketika kita dizolimi atau kita ketika disinggung Secara apa ya mungkin secara sosial Itu kan gampang banget buat kita emosi dan Responnya tuh biasanya spontan ketika kita langsung ngebales gitu Dendam saat itu juga Nah mungkin Bang Bro bisa ngasih tips Atau bisa ngasih kesimpulan dengan tema kita di pagi hari ini Supaya kita bisa terhindar dari sifat dendam Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir disini Pemirsa yang lagi nonton acara kita juga Bisa menjadi tipikal individu yang pemaaf Ya diantara ciri orang bertakwa Dan takwanya bener-bener uji kelulusan Kalau sekarang ibarat uji emisi Emisinya udah teruji Ketakwaannya sudah teruji Bahkan dia akan diberikan oleh Allah Nanti surga yang luasnya seluas langit dan bumi Diantaranya Yang pertama Senantiasa dia berusaha menjadi orang yang manfaat Mau lagi senang Mau lagi susah Pokoknya tetap dia berbuat baik Bahkan dia lebih rela Menderita susah daripada orang lain Dia susah nih Ngeliat temen lebih susah Dia bantu tuh temennya yang susah Ini orang bertakwa Apalagi saat senangnya Saat kayanya Saat bahagianya Yang kedua Kalau dia kemudian dipancing emosinya Atau dia dihina Atau dia disakiti Maka dia mampu menahan amarahnya Sehingga tidak muncul pada eksekusi Tidak lahir dendam di hati Untuk Membuat emosi itu kemudian redam Dendam itu tidak ada Walafina aninas Udah kasih maaf aja Biarin aja Orang mau melakukan apapun kepada kita Asal jangan kita Dia gak apa-apa ngezolimin Asal jangan kita yang zolim sama orang Toh nanti di akhirat Kita akan bar terpahala Dan kita akan bertukar dosa Inilah yang pernah disampaikan oleh Nabi Tentang hadis muflis Hati-hati kalau kita nyakitin orang Zolimin orang Lalu kemudian orang itu Tidak memaafkan Atau tidak mendendam Tapi kutunggu kau di akhirat Ini lebih sadis lagi Ini lebih sadis Ketimbang di dunia dibalas Kenapa sadis Sebab nanti di akhirat Pahalamu akan tergerus Saat tidak ada barter di dunia Maafin gua ya Ini gua bagi duit Sebagai kompensasi Sorry ya Liv Gua jajanin deh lu Ke cafe yuk Sebagai bentuk rasa Bersalah gue Di dunia Masih bisa tuker Amal traktiran Masih bisa tuker Amal duit Tapi di akhirat Gak ada tukeran uang Gak ada tukeran traktiran Kita bertukar Pahala dan dosa Saat kau sakiti aku Dan ku tuntut di hadapan Allah Pahalamu berikan kepadaku Saat kau tidak lagi punya pahala Dosaku kan ku pindah kepadamu Itu Nabi yang bercerita Thumma turiha finnar Orang yang tadi bawa pahala banyak Habis digerogotin oleh orang-orang yang dia zulimin Orang itu kemudian dilemparkan oleh Allah Kedalam api neraka jahannam Nah yang terakhir Obat buat hati apa? Kita berbuat baik kepada siapapun Kalau orang buat baik kepada yang baik Itu namanya balas budi Orang berbuat jahat kepada yang jahat Itu namanya balas dendam Tapi mampukah kita Berbuat baik kepada orang yang menyakiti Itulah orang-orang muhsin Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan ada satu kisah Sidina Ali bin Abi Talib pada saat perang kondak Ini perang sedang berlangsung Tapi saat itu uji nyali Menjadi tantangan Dari seorang jawara kafir kuris Namanya Amr bin Abdul Wad Ini jawara kuris ini Sidina Ali anak muda Saya berani melawan kamu Nabi ulangin sampai tiga kali Artinya Nabi ngeliat Aduh Aduh Sidina Ali Badan dia tidak seberapa besar Masih muda Ngelawan jawara Ampe tiga kali Sahabat gak ada yang angkat tangan Kecuali memang Ali sudah Baik Betempur Aduh pedang Dap-dap-dap-dap-dap-dap Ali mampu menguasai lapangan Kesahabat pahanya Amr Begitu kesahabat Udah geletak nih Posisi tinggal apa? Tinggal eksekusinya Wak Diludain Amar bin Abdul Wad Diurungkan niat untuk menyabat lehernya Amr bin Abdul Wad Sahabat lain bertanya Kenapa? Tadi saat saya bertempur Karena Allah Pada saat saya mau eksekusi Diludain Saya takut Saat saya eksekusi Karena kemarahan dan emosi saya Allah Dalam kondisi seperti itu Sidina Ali mampu menahan Dan meredam Marah dan emosinya Kita belajar dari peristiwa ini Seperti apa sih orang Menzolimi menyakiti kita Kalaupun hanya Lisan yang Menempel di hati Ya mudah-mudahan Itu cara Allah Membersihkan dosa kita Cara Allah ingin Mengabulkan doa kita Allah tahu Kau punya harapan kan? Kau punya impian kan? Mungkin Ibadah kita kurang Sholat kita kurang Zakat kita kurang Sedekah kita kurang Buat nambel dan memudahkan doa kita diijabah Dikirimlah orang yang menyakiti kita Dikirimlah orang yang menzolimi kita Saat itu manfaatkan Ya Allah Mungkin karena ibadahku kurang ini Aku doa Rada mampet ini Tapi datanglah orang yang zolim kepadaku Hari ini kumanfaatkan Untuk memohon kepada engkau Tuhan semesta alam Bisa jadi itu cara Allah menyayangi kita Karenanya Jangan dendam Jangan benci Jadikan itu Kebahagiaan tersendiri Buat orang-orang Yang memiliki Maaf di hatinya Masya Allah Boleh minta tepuk tangan ya Langsung Alikum Langsung Alikum hari ini pulang dari sini Ada status WhatsApp Apa statusnya Liv Orang lemah balas dendam Orang kuat memaafkan Orang pintar dan bijak Mengabaikan Yeay Oke Atau kita harus satu jam Saya minta satu orang perwakilan Dari teteh-teteh yang hadir disini Untuk menembak kaligrafi dari Kang Alim Silahkan Oke Liv Heit 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 Bukan muhri Ini dia di Wow Silahkan Jati Oke silahkan Liv kasih jalan Kasih jalan Kasih jalan Ini sebelah Kang Alim Boleh Oke gak kerasa satu jam sudah Kita menemani kalian semua Dan mudah-mudahan Apa yang disampaikan Di pagi hari ini bisa menempat Untuk kita semua yang hadir studio Dan juga pemirsa yang nonton Ajarin di rumah Dan saksikan selalu Menjemput berkah Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Jam 5 pagi Sampai ketemu di episode selanjutnya Menjemput berkah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh